Oke, saya tetap menggunakan di file ini dan langsung saya pergi ke file, save as, dan disini saya berikan 18, dan form saya berikan get, saya simpan. Dan disini, pertama saya mau kosongkan, saya ingin PHP ini yang memerintahkan, lalu saya kosongkan juga disini, atau get, jadi jika Anda kosongkan, maka difungsikan sebagai get, atau Anda bisa menuliskan get seperti ini. Dan disini, saya simpan, dan saya pergi ke musilah Firefox, saya hapus dan reload, disini ada 18 form, 18 form dan get, dan disini jika saya proses, maka disini langsung ada tambahan semacam ini. Tapi disini tidak ada keterangan sama sekali, dan tombol ini tidak berfungsi sama sekali. Kenapa? Karena kita belum menambahkan fungsi di PHP-nya, yang mendeteksi bahwa nama ini, atau email, atau password tidak ada sama sekali disini. Dan saya kembali ke kontak editor, dan di PHP, saya mau mendeteksi sesuatu disini. Saat kita mengaktifkan get, kita membutuhkan sebuah fungsi, yaitu seperti ini tandanya, dollar, garis bawah, get, lalu tanda semacam ini, pembukaan dan penutupan, titik koma. Dan disini, kita berikan nama dari masing-masing input. Jika saya memberikan nama, otomatis ini akan diteteksi sebagai isinya yang berada di input nama. Oke, saya simpan sekarang, dan saya pergi ke musilah Firefox. Dan disini saya hapus. Disini ada error, dan di baris ke-13, saya kembali lagi ke kontak, dan saya, oke disini, saya memakai eho, dan sekarang saya simpan, dan saya reload lagi. Masih ada beberapa error, dan disini kita bisa menonaktifkan error dengan perintah semacam ini. Error, reporting, dan kurung buka kurung tutup, 0. Dan disini adalah perintah, PHP ini tidak menampilkan error sama sekali, dan jika saya simpan, lalu saya pergi ke sini lagi, reload, maka disini sudah tidak ada error. Dan jika proses saya klik, maka disini karena namanya kosong, maka tidak akan dituliskan di eho sini. Tapi jika saya isikan nama, mungkin album, dan saya proses, maka disini sudah ada nama. Dan sebuah nama yang kita tangkap disini, nanti kita bisa aktifkan ke database, untuk dimasukkan ke database. Dan jika saya tambahkan beberapa eho lagi, oke disini mungkin saya tambahkan semacam ini. Kita telah mempelajari beberapa format penulisan di PHP Tutorial Dasar, video yang terdahulu. Disini saya mau menambahkan semacam ini, dan saya memberikan titik disini, lalu disini juga saya memberikan titik. Saya tambahkan PR, lalu saya copy disini, dan saya paste, lalu disini saya memberikan email, lalu disini saya memberikan password. Dan disini saya ganti email, seperti yang berada di nama, di input, dan disini paste. Oke, semacam itu. Dan jika sekarang saya simpan, lalu saya pergi ke sini, dan saya hapus. Maka sekarang otomatis, saya sudah mempunyai semacam ini. Dan belum ada isinya, karena jika saya klik proses, maka disini masih kosong, maka disini juga masih tidak ada isinya. Tapi jika saya isi, semacam itu. Dan email, Dan password, Dan proses, Maka disini sudah ada nama, Email, Dan password. Oke, sekian tutorial tentang get di form, dan kita lanjutkan di fungsi post. Sampai bertemu lagi, salam. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.